Sobat Sehat pernah denger gak bahwa ada mitos di yang bilang kalau timun itu bisa menyebabkan keputian pada wanita? Hai Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sylvie di channel Dr.24. Saat ini saya sedang ada di Lucid Cafe, Taman Siswo, Yogyakarta. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan silahkan di-share di semua sosial media kamu. Sobat Sehat pernah denger gak bahwa ada mitos di yang bilang kalau timun itu bisa menyebabkan keputian pada wanita? Benar gak ya? Mari kita bahas. Jawabannya adalah salah. Jadi timun itu tidak menyebabkan keputihan pada perempuan. Keputihan terjadi secara alami ada di sekitar siklus atau masa subur wanita, yaitu saat opulasi. Keputihan yang keluar akan putih, kental, dan lendirnya itu kadang diartikan mirip dengan ketimun. Sehingga dibilang bahwa itu disebabkan oleh ketimun. Padahal bukan. Jadi kalau lendirnya putih, tidak berbau, dan lengket di sekitar opulasi, itu artinya lendir yang normal. Karena itu mitos bahwa timun mengakibatkan keputihan adalah salah. Demikian tipset kali ini dan nantikan tipset lainnya hanya di Dr.24. Salam sehat!